Jelang laga kedua kontra Lebanon, komitmen pemain timnas U22 Indonesia curi emas SEA Games 2023 dipertanyakan. Timnas U22 Indonesia akan kembali melakoni laga uji coba internasional menjelang SEA Games 2023 Kamboja. Sejauh ini skuad besutan Indra Shafri sudah melakoni dua laga uji coba. Mereka sudah melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC dan Lebanon. Dari dua uji coba tersebut, skuad Garuda Muda belum pernah meraih kemenangan. Saat bersuah Bayangkara, Beckham Putra DKK hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Sementara ketika bertemu Lebanon, mereka harus menelan pil pahit. Timnas U22 Indonesia dikalahkan tim berjuluk Les Cedres dengan skor 1-2. Kini, mereka tengah mempersiapkan diri menjelang laga kedua melawan Lebanon. Laga tersebut akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 16 April 2023, malam WIP. Sebelum laga tersebut dimulai, pasukan Garuda Muda mendapat motivasi dari ketum PSSI, Eric Thohir. Pria berusia 52 tahun tersebut mempertanyakan apa alasan Timnas U22 kalah di laga perdana. Banyak pemain yang menyebut fisik mereka adalah alasan utama kekalahan itu. Akan tetapi, pandangan Eric berbeda dengan mayoritas pemain. Menurut Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, Timnas kalah akibat mental juang yang rendah. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan bahwa para pemain memiliki kemampuan olah-bola yang lebih bagus daripada skuad Les Cedres. Akan tetapi, tim besutan Miguel Moreira itu memiliki mental meraih kemenangan yang sangat kuat. Eric ingin seluruh pemain meningkatkan mental juangnya lagi jelang laga kedua. Sebagai suntikan moril, pemilik Oxford United tersebut mengingatkan rencana mereka di SEA Games 2023 nanti. Eric menjelaskan bahwa ia dan seluruh pemain sudah sepakat akan membuat sejarah di ajang tersebut. Mereka bersepakat membawa kembali pulang medali emas SEA Games setelah 32 tahun tak pernah singgah di tanah air lagi. Dengan tujuan tersebut, Eric merasa mimpi itu akan sirna bila mental pemain tak kuat. Oleh sebab itu, ia ingin para pemain segera membangun mentalnya kembali di laga kedua melawan Lebanon nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!